this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel awetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip buat jajan Mimin oke Mimin doubling aja ya guys disini kan si Hizu kan udah minum penawarnya cuman dia jadi merasa kedinginan guys setelah minum penawarnya ini kenapa ya si Hizu merasa kedinginan dingin dingin kata Hizu gitu guys jadi semuanya itu pada khawatir Hizu kenapa apakah gara-gara adakan di rumput itu tuh ada bongkahan esnya apakah gara-gara bongkahan es itu pengaruh atau gimana gitu kan dan si Hizu disini kedinginan guys racun yang harusnya sudah disembuhkan kan nenek apa yang terjadi dengan Hizu 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 jangan khawatir aku akan menolongmu kagaknya gitu jadi bukan abis minum penawar itu bukannya malah membaik malah nambah buruk guys ini tidak masuk akal menurut buku-buku kuno rumput aurora memang pangkal racun Zui mengshian obatnya baru saja bekerja katanya gitu tapi kenapa si Hizu malah jadi kedinginan terus kujur tubuhnya agak membeku gitu guys ada aura dingin yang tidak biasa mengalir di tubuh Hizu sekarang katanya gitu jika aku mengerti apa yang salah aku bisa mencoba memperbaikinya tapi saat ini aku tidak tahu jika ini terus berlanjut Hizu akan semuanya khawatir nih guys gak mau bakal gak mau Hizu bakal kenapa-napa gitu maksudnya mati kedinginan kata si Baikun tidak mungkin si Yono teriak nih guys dia gak mau kok Hizunya kenapa-napa Hizu tidak akan mati dia tidak akan mati pasti Tensue melakukan sesuatu yang salah dengan obat penawarnya mereka pasti punya cara untuk menyelamatkan Hizu aku akan bernegosiasi dengan mereka katanya sini si Yono langsung mau gendong si Hizu pergi ke suku Tensue guys Yono aku akan pergi denganmu kalian tidak bisa kesana kalian baru saja berbuat keributan besar mereka sudah pasti akan membunuhmu kata tabibnya nih guys apa kalian mau mati aku ingat aku ingat suanbing nenek rumput aurora yang kutemukan diawetkan dalam bungkahan es hitam situasi Yizu saat ini mungkin ada hubungannya dengan bungkahan es misterius itu katanya gitu suanbing yono turunkan Yizu jangan bawa dia ke Tensue katanya semuanya padahal khawatir guys Nenek bisakah kamu menyelamatkan Yizu menurut tuganku mungkin rumput aurora sudah terlalu lama disimpan oleh suanbing jadi setelah Yizu meminum obat penawarnya meskipun racunnya sudah sembuh dia terinfeksi racun yang lain guys dan racun ini tidak ada cara untuk mengatasinya katanya gitu kaget dong semuanya kalau misalnya si Yizu gak bisa sembuh gimana soalnya kan penawarnya gak ada gitu guys aku punya cara kata Baikun nih guys cuman caranya terlalu ekstrim ya guys Baikun apa kamu serius apa benar ada cara untuk menyelamatkan Yizu katanya gitu tentu saja kata Baikun namun kalian semua harus keluar dulu keluar dia harus keluar nih guys semuanya bingung kok ngelamatkan Yizu mereka semua harus keluar si Baikun mau ngapain ya guys ya kalian keluar dulu aku pasti akan membahasnya besok Yizu pasti bisa aku sembuhkan aku tidak ingin pergi aku ingin tetap bersama Yizu katanya Baikun kenapa kau tidak membiarkan kami melihat lebih dekat untuk menyelamatkan Yizu Baikun bagaimana caramu untuk menyelamatkan Yizu terus langsung ditutup pintunya nih guys Ayo apakah yang akan dilakukan Baikun Gatanya gitu Yizu apa sebenarnya yang ingin membaikun lakukan untuk menyembuhkannya sebaiknya kau tidak masuk Patriak Black Moon ini mamahnya si Baikun nih guys si Patriak Baikun tak disangka dia nekat melakukannya kata Patriak nih guys Patriak Hiwi apa yang bisa Baikun lakukan untuk menyelamatkan Yizu Patriak Baikun kalau Yui itu bahasa Cini Klan Meizu Klan Ruba kami memiliki kemampuan yang disebut One Life Changing Life ini adalah kemampuan untuk mengorbankan hidupnya demi orang lain selama orang lain tersebut bersedia kamu bisa mentransfer semua rasa sakit dan luka yang diderita ke orang tersebut gitu guys jadi si Yiju bakal bisa sembuh karena sakitnya lukanya semuanya itu ditransfer ke Baikun guys tapi cara transfernya kalian lihat aja sendiri ya guys menggunakan nyawa sendiri sebagai ganti kelangsungan hidup orang lain aduh ekstrim amat ini tapi untung lah gak terlalu disensur hehehe derita emporan jomblo guys yang jomblo menjauh dulu lah Yizu kamu akan baik-baik saja oke guys see you next capture ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye 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 bye-bye